Intro Rencana pembunuhan Soekarno, Yanni, dan Subanrio Ditulis oleh Martin Sitompul dari Historia.id Perbuatan makar dengan merencanakan pembunuhan pernah terjadi di masa Presiden Soekarno Pada tanggal 28 Mei 1965, Soekarno sendiri yang mengatakan hal itu dihadapan para Panglima Kodam se-Indonesia saat berpidato di Istana Olahraga Senayan Mereka yang menjadi sasaran pembunuhan adalah Presiden Soekarno, Menteri Panglima Adelet Jen Ahmad Yani, dan Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Subanrio Yani dan Subanrio merupakan pembantu-pembantu utama Soekarno Salah satu plan adalah untuk bunuh beberapa pemimpin Indonesia, Soekarno, Yanni, Subanrio Itu yang pertama-tama harus Om Zip Gebrah harus dibunuh Malah kalau bisa sebelum konferensi Al-Jazair Kata Bung Karno dalam pidatonya berjudul Imperialis mau menghantam kita harus siap-siaga termuat di kumpulan pidato Bung Karno masalah pertahanan keamanan Menurut Soekarno, rencana pembunuhan itu berasal dari kaum imperialis atau dalam istilahnya disebut Nekolim yaitu neokolonialisme dan imperialisme Secara tersirat, Nekolim merujuk Amerika Serikat yang memimpin Blok Barat dalam percaturan Perang Dingin Sejak pertengahan tahun 1950-an, Amerika telah merancang penggulingan Soekarno dengan mensponsori pemberontakan PRRI Permesta Soekarno melanjutkan, jika aksi pembunuhan itu gagal, maka akan dilancarkan serangan terbatas Caranya dengan membongkar rahasia Soekarno, Yanni, dan Subadrio Apakah itu berkaitan dengan skandal pribadi atau perbuatan memalukan lainnya? Sehingga rakyat akan berontak, memberontak terhadap Soekarno, Yanni, dan Subadrio Kata Soekarno Dugaan Soekarno ini didasarkan atas temuan dokumen rahasia yang diserahkan oleh Subadrio lewat Badan Pusat Intelijen atau BPI Dokumen tersebut bermuasal dari aksi masa demonstran terhadap gedung kedutaan Inggris di Jakarta Dan kediaman sineas Hollywood, Bill Palmer di kawasan puncak Didapatilah salah satu surat mencurigakan yang ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri Inggris Isinya mufakat antara Dubes Inggris Andrew Gilchrist dan Dubes Amerika Dengan bantuan sejumlah Dewan Jenderal di kalangan AD or Local Army Friends untuk menjatuhkan rezim Soekarno Belakangan, dokumen yang dikenal dengan nama dokumen Gilchrist itu dinyatakan palsu karena diragukan otentisitasnya Menurut Anthony Dake dalam disertasinya yang dibukukan In the Spirit of the Red Banteng Indonesia Komunis Betwen Moskow and Peking tahun 1959 sampai tahun 1963 Subadrio adalah pemalsu dokumen Gilchrist Subadrio yang tidak memeriksa secara teliti keaslian dokumen itu Serta merta menyerahkannya kepada Soekarno untuk maksud dan tujuan politik tertentu Namun menurut Peter D'Ale Scott, mantan diplomat Kanada dan pakar politik University of California Sejak awal Mei tahun 1965, pemasok-pemasok militer Amerika yang mempunyai hubungan dengan CIA Terutama Grup Lockhead sedang merundingkan penjualan perlengkapan dengan komisi-komisi melalui jasa perantara Ini ditujukan kepada pihak militer Indonesia di luar kelompok Yanni dan Nasution sebagai pimpinan resmi AD Hadiah-hadiah itu diperuntukkan bagi pendukung-pendukung fraksi ketiga dalam AD Yang sampai saat itu kurang dikenal, yaitu Myjen Soeharto Tulis Scott dalam artikelnya yang terkenal USN Overthrow of Soekarno tahun 1965 sampai tahun 1967 CIA dan penggulingan Soekarno termuat di jurnal Pacific Affairs Scott menyebutkan bahwa Soeharto mempunyai seorang utusan yang telah lama membina hubungan dengan Dinas Intelijen Amerika CIA Bernama Kolonel Walando Seturut dengan Scott, tokoh PNI Manai Sopiaan dalam buku Kehormatan Bagi Yang Berhak Bung Karno Tidak Terlibat G30 SPKI mengatakan Prasangka Soekarno perihal ancaman terhadap dirinya benar adanya Pendapat Sopiaan mengacu kepada kemiripan dokumen-dokumen State Department dan CIA yang telah dideklasifikasi Pada fakta sejarahnya, ancaman pembunuhan sebagaimana yang dikemukakan Soekarno memang tidak pernah terjadi Namun kedudukan politik Soekarno, Yani dan Subanrio ditentukan setelah peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965 meletus Inilah tonggak berakhirnya rezim Soekarno Yani tewas dalam insiden pagi Jahanam tanggal 1 Oktober tahun 1965 Pimpinan Ade kemudian berpindah kepada Soeharto Subanrio ditangkap dan kemudian dipenjarakan selama 30 tahun Itu pun atas perintah dari Soeharto yang memperoleh mandat surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 Soekarno terjungkal dari kekuasaannya yang pada akhirnya digantikan oleh Soeharto Demikianlah masa Orde Baru dimulai Entah makar atau bukan, dibalik narasi sejarah seputar penggulingan Soekarno Masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan maupun pemerhati sejarah sampai saat ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!